Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Bincang Sehat yang berjudul Penyakit Diare Pada Anak. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas secara mendalam mengenai penyakit diare yang sering terjadi pada anak. Untuk pembahasan lebih dalam, pada hari ini telah hadir narasumber kita, Let Call CKM Coat, Dr. Yulinar MSC SPA, beliau Dr. Spesialis Ana dari Room Kit Tingkat 2, Dr. Sujono Magelang. Selamat datang Dr. Yulinar. Selamat pagi Dr. Happy, selamat pagi pemirsa semua. Siap, izin. Pada kesempatan pagi ini dokter izinkan kami mengetahui penyakit diare pada anak. Jadi sebelumnya dokter, apa sih penyakit diare pada anak itu dokter Ipin? Oke penyakit diare ya, jadi per definisinya diare itu gini dok, Kalau anak itu mengalami perubahan frekuensi atau perubahan konsistensi BAB, perubahan frekuensi BAB dan perubahan konsistensi tinjanya waktu BAB gitu dok. Jadi misal sehari biasanya BABnya 2 kali, terus ini kok menjadi 5 kali frekuensinya, atau biasanya tinjanya itu berbentuk gitu ya dok, pasta seperti pasta, terus ini kok menjadi cair atau lembek. Nah itu sudah masuk kriteria diare. Siap, gitu ya dokter Ipin. Jadi berdasarkan frekuensi dan konsistensi tinjanya. Terus izin dokter sebenarnya penyakit diare pada anak itu penyebabnya apa ya dokter? Kalau pada anak-anak itu sebagian besar, 60 persen penyebabnya itu virus. Dan virus yang terbanyak adalah jenis rotavirus dan norovirus. Kemudian penyebab-penyebab yang lain ya ada yang karena intoleransi laktosa, karena alergi, kemudian karena penyakit-penyakit tertentu, atau juga bisa oleh diare dok, misal disenteri, kemudian bisa juga oleh amuba gitu dok. Bakteri dan parasit, bisa juga oleh kecacingan, terutama di negara kita yang masih negara berkembang ya dok. Yang higiene-sanitasinya juga mungkin di beberapa tempat masih kurang. Jadi infeksi kebanyakan. Kebanyakan infeksi ya dok pada anak-anak itu ya dokter Ipin. Oh siap. Jadi saya sendiri seorang ibu ya dokter ya. Jadi sebenarnya apa tanda dan gejala yang perlu kita waspadai dokter sebagai seorang orang tua? Gejala apa sih dok pada diare? Gejala dan tanda yang harus kita waspadai gitu? Yang pertama kan kita sesuai tadi kriteria diare itu apa gitu ya dok ya. Jadi ada perubahan frekuensi BAB atau ada perubahan konsistensi tinjanya. Ya itu berarti kita waspada bahwa oh ini anak kita kena diare nih gitu ya. Kemudian kita harus tahu bahwa bahaya diarenya itu apa? Bahayanya diare itu apa gitu ya. Bahaya diare yang menyebabkan sampai menyebabkan kematian itu karena dehidrasinya dok. Ya karena kurang cairannya ya. Jadi kita mama-mama di rumah ya ibu-ibu sebaiknya sudah mengenali apa tanda-tanda dehidrasi ya dok. Jadi tanda dehidrasi itu ada empat. Kalau sudah ada dua tanda dari empat ini maka kita sudah harus waspada ya. Nomor satu anaknya itu rewel dok. Rewel ya. Rewel ini atau kalau dia dehidrasi yang berat bukan rewel tapi malah sudah lemes penurunan kesadaran. Kemudian yang kedua rasa haus. Kalau dia sudah ada rasa haus minta minumnya itu sampai apa ya kesannya rakus. Nah itu sudah kita sudah waspada. Kemudian kalau dia sudah malah sudah tidak mau minum lemes penurunan kesadaran. Itu dehidrasi yang berat dok harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Kemudian yang ketiga matanya cekung. Jadi kalau matanya ini kelihatan gitu loh dok. Iya siap kelihatan. Cekung ya cekung di dalam. Kalau dehidrasi berat ya cekung sekali lebih cekung lagi. Kemudian yang keempat itu cubitan kulit dinding perut. Oh siap. Kembali lambat. Misalnya ini kita kan kalau saya saya kan sudah tua ya dok. Jadi ini dicubit begini itu kembalinya lambat gitu loh ini kulitnya. Kembalinya lama. Kembalinya lama. Tetap. Apa. Kalau yang tidak dehidrasi harusnya langsung balik. Langsung balik. Iya betul. Selanjutnya adalah apa resiko dan komplikasi yang dapat terjadi jika diare pada anak itu tidak tertangani dengan baik. Oh ya baik ya. Jadi memang diare ini kan banyak sekali terjadi atau sering sekali terjadi pada anak dan banyak anak yang mengalami ya. Nah di negara kita ya namanya negara berkembang hampir tidak ada anak yang tidak pernah diare ya dok ya. Ya setuju dok ya. Nah kalau anak itu sering mengalami diare. Nah biasanya itu kalau namanya anak sakit itu otomatis nomor satu berat badan turun pasti. Iya kan dok ya berat badan turun. Nah kalau sering mengalami diare itu seberatnya turun padahal naiknya susah ya dok. Iya susah banget. Nah itu naiknya susah turun begitu turun anjlok gitu ya langsung jelup gitu ya. Nah jelas otomatis akan mengganggu pertumbuhan ya pertumbuhan itu artinya kan namanya pertumbuhan itu perubahan ukuran. Ukuran itu bisa berat badan bisa panjang badan atau tinggi badannya. Nah itu kalau dia pertumbuhannya terganggu otomatis imunnya juga terganggu dok. Jadi makin pertumbuhannya terganggu anak-anak makin sering imunnya makin turun jadi dia akan mudah risiko terinfeksi. Kemudian sakit. Kalau sakit pertumbuhannya terganggu pertumbuhannya terganggu imunnya makin turun jadi lingkaran setan kan dok. Iya gitu makanya kita apa ya makanya ini tuh pentingnya. Nah apa pentingnya bahwa diare itu harus kita tangani sebaik-baiknya ya dok. Ya terima kasih dok. Selanjutnya dok yang sering kita rasakan ya sebagai seorang ibu. Sebenarnya apa pengobatan yang paling efektif dok untuk diare pada anak. Dan bagaimana cara memastikan bahwa anak saya ini terhidrasi dengan baik dok. Seperti yang kita tahu kan kalau anak sakit itu susah sekali makan dan minumnya gitu dok. Baik jadi tadi kan kita sudah bahas ya bahwa bahayanya diare itu terletak pada dehidrasinya ya. Jadi menurut referensi yang dikeluarkan oleh Kemenkes dan WHO ya kalau Kemenkes itu sudah mengeluarkan buku saku lintas diare itu dok. Lintas diare itu artinya lima langkah tuntaskan diare ya. Jadi nomor satu itu karena bahayanya adalah dihidrasi nomor satu cairan dok. Kalau ibu-ibu yang di rumah pertolongan pertama ya paling gampang diberi oralid. Jadi saya menyarankan ibu-ibu yang mempunyai putra yang masih balita di rumah selalu ada oralid untuk pertolongan emergensi itu. Kalau putranya mengalami diare. Nah ini nanti dosisnya seberapa itu tergantung dari derajat dehidrasinya. Nah kalau misal pertolongan pertama pada anak yang mengalami diare di rumah. Untuk anak yang di bawah satu tahun paling mudah ya dok. Itu setiap kali BAB itu diberi oralid antara 50 sampai 100 cc. 50 sampai 100 cc. Kalau di atas di satu tahun antara 100 sampai 200 cc. Jadi satu gelas blimbing itu setengah sampai satu gelas blimbing. Atau kalau ada yang masih menggunakan dot botol kan ada cc-cannya gampang ya dok ya. Yang nomor dua harus diberi zinc. Mengapa diberi zinc? Karena ternyata dari penelitian anak diare itu kadar zinc dalam tubuhnya itu menurun drastis. Dan dari penelitian ternyata bahwa pemberian zinc untuk anak diare itu akan menurunkan, mempersingkat durasi diarenya. Dan mencegah diare sampai 3 bulan ke depan. Ya jadi ini zinc itu wajib diberikan untuk anak diare. Kemudian yang ketiga nutrisi. Jadi anak diare itu bukan malah dipuasakan tapi justru ditambah maemnya. Karena ada beberapa kepercayaan atau konsep bahwa anak diare jangan dikasih makan. Nanti kalau dikasih makan nanti dia jadi diare. Padahal justru kalau nggak dikasih maem penyembuhannya dari mana dong gitu ya. Kemudian yang nomor empat. Kalau diare itu ada tinjanya, ada darahnya, grandir darah itu maka perlu diberi antibiotik. Kalau tidak, tidak usah. Tidak perlu ya dokter ya. Dan antibiotik ini harus dibeli dengan resep dokter. Jadi harus periksa ke dokter. Kemudian yang nomor lima konsultasi ke dokter. Jadi untuk memastikan apakah ini anak saya dehidrasi atau tidak gitu. Dehidrasinya dehidrasi berat atau tidak berat gitu. Jadi sebaiknya konsultasi ke petugas kesehatan ya. Boleh bidan, boleh dokter, boleh perawat gitu ya. Jadi penanganannya sebetulnya mudah. Karena sebetulnya diare itu bahaya. Karena dia merupakan penyebab utama kematian pada balita. Tetapi dia sebetulnya bisa dicegah dan bisa ditangani gitu dok. Jadi tidak usah terlalu memikirkan diarenya yang keluar gitu ya dok. Tapi yang penting minumnya saja untuk mengganti diarenya itu. Ya dokter, berlalui ke pertanyaan selanjutnya dokter yang sering kita rasakan sebagai orang tua. Bagaimana cara mencegah diare pada anak? Terutama dalam lingkungan rumah dan sekolah dok. Oh baik, kalau di rumah nomor satu dan utama itu adalah pemberian asih eksklusif 6 bulan. Jadi bayi lahir itu sebaiknya kalau untuk mencegah diare ya. Pemberian makan dan minumnya adalah asih saja. Sampai usia 6 bulan itu asih saja. Itu yang namanya asih eksklusif itu asih tok dil. Asih saja tanpa ada diberi tambahan yang lain. Jadi sampai umur 6 bulan itu makanan bayi itu cukup. Asih itu sudah mencukupi. Sudah cukup ya dokter ya. Sudah cukup dan itu yang paling baik. Justru yang paling baik. Kemudian ternyata dari penelitian bahwa bayi yang dibandingkan ya yang asih eksklusif dengan yang diberi susu formula, ternyata yang diberi susu formula itu angka kematiannya 25 kali lipat lebih tinggi dibanding yang asih eksklusif. Ya tinggi, 25 tinggi sekali. Nah kemudian MPAC diberikan sesuai umur yang disarankan ya. Ya yang disarankan sih 6 bulan ya. Dimana 6 bulan itu rata-rata memang bayi sudah siap menerima MPAC. Jadi lehernya ini sudah tegak, sudah tidak mingklong-mingklong gitu ya. Terus sudah bisa memegang benda. Terus dia kalau melihat orang makan dia sudah ingin memasukkan gitu ya. Udah kecep, kecep, kecep gitu. Kemudian walaupun diberi ASI, MPAC tetapi ASI tetap dilanjutkan. Berarti kalau sudah 6 bulan berarti sudah tidak eksklusif. Kalau sudah MPAC, dan ASI itu diberikan sampai umur 2 tahun. Sesuai ajaran agama kita juga, 2 tahun. Kemudian selain itu, untuk mencegah, ya karena penyebab diare itu terbanyak adalah virus. Dan virus yang terbanyak adalah rotavirus, ternyata dunia kedokteran sudah membuat vaksin rotavirus. Nah, dan itu ternyata juga sudah masuk program pemerintah loh dok. Oh, iya. Oh, kebeti kabar bagi ya dok. Iya, jadi ya itu atas usulan kami ya, IDAIA, Ikatan Dokter Anak Indonesia, membuat rekomendasi kepada pemerintah. Karena memang beban penyakit diare itu banyak ya, besar ya. Jadi, pemerintah sudah menyediakan vaksin rotavirus ya, vaksin rotavirus. Nah, ini diberikan pada usia 2 bulan dan 3 bulan. Kalau yang program pemerintah memang hanya 2 kali saja. 2 kali saja? Iya, karena yang digunakan adalah vaksin yang monovalen. Ya, tetapi kalau misal ibu-ibu mau menggunakan vaksin yang mandiri, bisa milih yang pentavalen, maka vaksin pentavalen diberikan 3 kali. Oh, 3 kali pengulangan ya dok. 3 kali, iya. 3 kali pengulangan. 2, 4, 6. 2, 4, dan 6 bulan ya dok, ya. Jadi, jika bapak dan ibu ingin ada vaksin secara mandiri, bisa datang ke RST ya dok. Iya, ke RST. Ini tadi saya baru mau menanyakan itu dok, ya. Tapi dok sudah memberikan informasi, saya juga baru tahu bahwa sudah ter-cover pemerintah ya dok. Sudah, sudah. Jadi, kalau misal yang program pemerintah itu, ibu-ibu bisa mendapatkan di puskesmas, di posyandu, dan itu secara gratis. Pemberiannya tidak disuntik, tetapi melalui mulut. Iya, ditetes di mulut. Oh, benar. Tapi izin dok, itu vaksinnya ada memberikan panas atau tidak gitu dok, mungkin informasi pada? Iya, kalau secara teori ada dok, tapi ternyata kenyataannya jarang. Langkah yang ini, jadi tidak usah khawatir. Tapi manfaatnya lebih besar ya dok. Lebih besar manfaatnya. Lebih besar manfaatnya. Selanjutnya dok, ini yang terakhir. Apa pesan utama yang ingin dok sampaikan kepada orang tua mengenai penanganan dan pencegahan diari pada anak, serta mitos-mitos yang sering dok tertemui selama bertugas? Ya, saya kebetulan konselor laktasi ya. Jadi, saya konselor laktasi modul WHO, saya sudah menempuh pelatihannya. Jadi, sebagai konselor laktasi, saya pesan saya kepada ibu-ibu agar memberi ASI eksklusif 6 bulan, kemudian diteruskan sampai umur 2 tahun, dan umur 6 bulan ditambah dengan MPAC. Kemudian, mitos bahwa kalau diare itu ngenteng-ngentengnya gitu ya, tambah pinter gitu ya, itu mitos ya, ternyata mitos saja. Sebetulnya namanya ngenteng-ngentengnya menjadi endeng kan, berarti kalau endeng kan jadi tidak tumbuh. Karena kalau namanya tumbuh itu kan bertambah ukuran berat badan, panjang atau tingginya gitu ya. Jadi, kalau dia jadi endeng kan berarti tidak tumbuh dong. Padahal anak-anak harus tumbuh ya. Jadi, jangan dianggap bahwa, oh anak diare itu biasa. Anak diare itu, oh nanti tambah pinter. Nah, kalau bisa ya tambah pinter tanpa diare dong. Tanpa mengalami diare. Tanpa sakit ya kan. Iya, gitu. Jadi ya terus, juga untuk mencegah selain itu ASI eksklusif, vaksin gitu juga, ini, ya biasalah perilaku hidup bersih dan sehat ya. Menjaga, kalau di rumah ya dibiasakan cuci tangan. Kalau di sekolah ya, kalau anak memang sudah dibiasakan di rumah untuk cuci tangan, ya insya Allah di sekolah juga dia sudah terbiasa ya dok ya. Kemudian, itu mitos bahwa diare harus segera dihentikan dengan obat diare. Itu sebaiknya jangan ya dok. Itu WHO maupun Kemenkes itu tidak merekomendasikan. Karena ternyata diteliti, anak yang diare kemudian mendapat anti diare, justru banyak yang mengalami bahaya. Efek sampingnya. Jadi kan, kalau anak diare itu kan gerakan ususnya itu kan otomatis cepat ya dok. Karena dia kan memang mau mengeluarkan ini tuh, racun-racun, kuman-kuman, memang mau dikeluarkan. Ya otomatis suara perutnya mesti kerucuk-kerucuk. Dan dia karena ada bakteri di situ, dia membentuk gas jadi agak kembung gitu. Ya memang keluar, tidak apa-apa. Dikeluarkan, yang penting keluar terus tadi diganti cairan itu. Ternyata diteliti bahwa obat anti diare itu bekerjanya melambatkan gerakan usus. Nah ternyata, kalau gerakan usus itu yang tadinya cepat, kemudian diberi obat yang melambatkan, ternyata sering terjadi tidak koordinasi gitu ya dok. Ada yang cepat, ada yang sudah lambat gitu. Terus nanti akhirnya malah usus ke jepit usus, usus masuk usus. Masuk gitu. Itu namanya infaginasi. Dan kalau kondisi yang ringan itu bisa masih bagus ya, tidak busuk itu ya dilepaskan. Tapi tetap melalui proses operasi dok. Tapi kalau dia yang sudah busuk karena dia kecepit, sehingga air dalam darah terganggu kemudian membusuk, maka khususnya harus dipotong dok. Dan itu harus operasi lho dok. Jadi mending kita ya sabar mengganti popok, sabar nungguin, sabar memberi telaten, memberi minum, tapi aman gitu dok. Jadi dokter, tadi kan dokter sudah memberikan ilmu kepada kita dan pengalaman sharingnya tentang mitos-mitos yang sedang berkembang. Yang perlu kami tahu dokter, sebenarnya apa yang tidak boleh kami berikan kepada anak kami jika mengalami diare. Ada nggak dok misal pantangan-pantangan atau apa gitu yang perlu kita waspadai gitu dokter. Oh iya, ya itu tadi ya yang pertama tadi kan yang tidak boleh diberikan itu anti-diare itu ya, itu tidak direkomendasikan karena ternyata justru lebih berbahaya, banyak bahayanya. Kemudian kan sering orang memberi teh kental gitu ya. Ternyata teh kental itu justru dia menarik air ke dalam usus, nanti justru diare-nya makin berat. Iya, makin berat. Kemudian apa pemberian apa? Tajin ya. Kalau tajin ya, boleh-boleh saja, tetapi nomor satu kan seperti yang saya sebutkan tadi, yang penting adalah cairan. Kalau tajin itu gini, tajin itu kan, itu ya, yang kita beras ya. Mungkin dia mengandung kulit-kulit beras, ada vitamin B1 atau apa. Ya, mungkin baik-baik saja, tapi penelitiannya kan belum ada yang membuktikan bahwa, menyebutkan bahwa ini memang bermanfaat. Tapi mungkin tidak ada ruginya. Tapi jangan melupakan yang wajib. Yang wajib tadi kan cairan, ya oralit. Kalau tidak ada oralit ya kuasok, atau jus buah boleh. Kalau kepetet sekali ya, yang disebut dulu larutan gula garam gitu ya dong. Tapi sekarang itu kalau mencari oralit itu kan gampang sekali. Gampang sekali, ya. Gampang sekali, ya. Dan oralit yang sekarang itu kan sudah disempurnakan yang formula WHO ya, yang disempurnakan dengan osmolaritas yang lebih rendah gitu. Jadi, komposisinya lebih pas. Lebih pas ya pakai itu. Kemudian apalagi ya, jangan memuasakan. Ya, itu yang penting ya dokter. Terus, sering ya, orang memberi probiotik. Ya dokter, gimana ya dokter ya? Probiotik ya. Probiotik itu adalah bakteri baik untuk usus. Dari penelitian itu boleh-boleh saja. Tetapi memang dari penelitian itu belum, kalau dibuat metode penelitian kedokteran itu secara sistematik review ya, itu penelitian tentang probiotik untuk diare pada anak itu, belum ada penelitian, belum seragam. Artinya seragam itu semua membuktikan bahwa ini bermanfaat gitu kan. Ternyata ada yang bermanfaat, penelitiannya itu ada yang bermanfaat, ada yang ya sama saja gitu. Jadi, sebetulnya probiotik itu kalau istilah kita ya sunah saja. Sunah ya dokter ya. Sunah ya. Yang penting yang lima pilar tadi ya dokter ya. Yang penting itu cairan sama zinc. Cairan sama zinc sama nutrisi gitu ya. Jadi ya, jangan melupakan yang wajib. Tapi melaksanakan yang sunah, tapi melupakan yang wajib gitu dok. Jadi boleh-boleh saja mau diberikan, tapi kan yang sering itu dok, diberi probiotik dulu tapi oralitnya lupa. Oh iya. Iya kan? Iya, iya. Ya gitu lah dok. Terima kasih dokter Yulinar, spesialis anak yang telah memberikan informasi kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi para orang tua anjir dokter ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya dokter. Amin, amin. Demikian bincang sehat pada pagi hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.